ini MCO dapat pasien mantan atlet aerobik gimnastik ini dengan mas siapa? Rizky mas Rizky dari Bekasi Bekasi sakit gak? belum dipegang oh belum dipegang oh belum dipegang betul itu betul belum dipegang ini sakit gak? enggak enggak ya udah sakit ini udah itu lho lho ini kan coba gini aja tuh pernah jatuh duduk gak? pernah jatuh duduk pernah stradil jam tuh push up iya stradil terus jam itu tau iya dulu saya bisa itu dulu tau stradil jam gak tau ya itu kan itu sebenernya apa ya pushus orang senam pushus orang senam ini sakit sekali mas Rizky ya ini ini sakit sekali sakit gak nih? ini ini betul kan? enggak bohong kan? enggak bohong kan? hehehe ini 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 mas Rizky ini mas Rizky diisi mengalami keluhan sakitnya sepanjang ini coba eh sampaikan keluhannya apa ini? mulai dari pangkau pangkau patat ya sakit sakit gak bisa split sekarang bisa split sakit di sini ya ini sakit ya di belakang sini ini sampai sini ya sampai sini iya 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 ada ciri-ciri masalah di tulang belakang nanti dikonsultasikan dokter Sarah untuk dilakukan MRI kita merilis ototnya ini sakit sekali sakit gak? belum dipegang oh belum dipegang oh belum dipegang betul itu betul belum dipegang ini sakit gak? enggak enggak ya udah sakit ini ini loh ini kan coba gini aja ya ini gini aja mas Rizky iya ini dulu arti tahun berapa ya? 2010-an ya 2009 2009 saya juga adit tapi artinya beda ya mas Rizky ini efek dari apa ya masa adit jadi akumulasi jadi pernah jatuh ini pada saat latihan helikopter itu ya tau 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 helikopter itu mungkin langsung duduknya langsung duduk jatuh jatuh pernah jatuh duduk pernah jatuh duduk jatuh duduk pernah iya waduh iya dulu saya bisa itu dulu tau straddle jam gak tau ya itu kan itu raya nya apa ya khusus orang senang air sport straddle jam ini sakit sekali masih iya pak sakit iya pak sakit katanya pernah ditangani MJU Depok ya iya kita gak buka kita gak buka cabang ya gitu loh kita gak buka cabang yang biasa lihat aja ayah aduh aduh cuma gini aja lepas sakit ya itu yang sakit pak sakit sakit plus geli ini gak biasa jadi kan gak geli iya kalau geli kan harusnya gak sama jadi ini sakit ya ini sakit ya iya tidur aja tidur tidur boleh 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 ini aja ini 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 ya gigit aja lurus dari Bekasi tenang tenang pernah ditarik pernah pernah ditekan-tekan ditek-tek enggak kalau ditarik iya lehernya bukan lehernya 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 agak turun agak turun lehernya iya jadi ini contoh Mas Rizki ini ada ciri-ciri mengalami saraf gejepit tapi perlu dikonsultasikan ke dokter saraf karena historinya pernah jatuh duduk pada saat latihan stadil jam stadil jam itu susahnya bukan main itu harus bisa split dulu otot perutnya harus kuat ya Allah ini karena duduk sakit berdiri sakit itu kan duduk sakit ya duduk sakit biasanya itu sakitnya itu nyeri bukan sakit nyeri perih itu betul kan makan masih enak ya jadi ini bukan penyakit ya karena makannya masih enak ini adalah saraf gejepit jadi saraf gejepit itu bukan penyakit tidak ada obatnya ya tidak ada obatnya geli sakit gak nih sudah beda dong mengapa ini tidak sakit tadi sakit sekarang sudah nyaman sekarang kita sudah rilis ototnya ini sudah rilis ini sudah gak apa-apa nih ini itu kan tadi digini karena sakit tuh iya ini apa yang harus dilakukan stressing stressing ya terapi di kolam renang tidak boleh capek ya tidak boleh capek sekarang ya sekarang ya kalau ada event sudah sepuh ya sepuh saya pertama ya sehat tahun berapa ketemu 2023 kemarin saya ketemu 2023 di Malang oh iya Kak Fahmi Oktober saya ikut pelatihan media apa itu kebugaran oh ada kebugaran saya senang kebugaran iya ini aduh sudah enak kalau masih sakit ini sudah beda iya oke nanti tetap dilatih stressing-stressingnya ya jadi hati-hati teman-teman semua untuk apa maksas ini jadi harus memahami tentang anatomi harus memahami tentang kinesiologi patologi dan kontraindikasi kalau seorang mesur tukang bijet memahami ini insya Allah akan membantu ya itu karena ini ilmu bukan ilmu ya ini ilmu ini ilmiah tidak sudah sudah tidak bisa ini beda ya beda tidak sudah tidak sakit ini sudah selesai bagian depannya sekarang bagian ronde kedua ronde kedua bagian tegurup nah ini tegurup tegurup ini suakit sekali mas rezeki ya ini ini sakit sekali sakit tidak ini ini betul kan enggak bohong kan ini enggak apa-apa ini enggak apa-apa enggak ini sakit oke teman oke kita akan rilis ototnya bagian belakang pola mikroden misteri sehat sebelah ini kalo ketika Chef t hel Terima kasih telah menonton. 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 ini sudah selesai tadi kan sakit sekali sederhana tidak perlu tulang belakangnya ini geser atau geser tidaknya itu tentunya dengan medis dengan rongson jadi pijet itu perlu ilmu ada ilmu tentunya harus tahu kontra indikasi kontranya itu apa? tulang belakang ini tidak boleh dipasas ini sudah selesai sakit tidak ini? sudah beda? enak kan? pijetnya bagaimana? beda tidak? sama yang di sana tadi? beda enak mana? sakit mana? enak mana? jadi satu-satu ya dodanya enak ini jadi itu sekarang sudah banyak bermunculan karena efek dari yang ditekan-tekan ditarik-tarik itu nah ini sudah aman ini ini sudah selesai ini sakit tidak? jadi mengalami kekakuan yang luar biasa tua ke tua aman? aman oke mungkin itu teman-teman semua sekali lagi hati-hati dan hati-hati penanganan tulang belakang ya hati-hati lebih bagus konsultasikan ke medis boleh atau tidak dengan penekanan, dengan penarikan mungkin itu terima kasih semoga informasi ini bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati